Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, angkat bicara soal penurunan performa yang dialami tiga pemain muda Timnas Indonesia, yakni Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan. Asisten Shintayong itu memberi pembelaan. Menurut Nova, kondisi yang dialami Egi, Witan, dan Pratama Arhan itu cukup wajar dialami setiap pemain sepak bola. Pasang surut penampilan seorang pemain sepak bola memang menjadi siklus yang harus dipahami. Dia pun yakin sebenarnya pemain-pemain itu sudah berusaha tampil sebaik mungkin. Kami bisa pahami, karena tidak semua pemain bisa tampil dalam performa terbaik. Kadang bisa turun, kadang bisa naik, kata Nova di Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023. Nova Arianto mengatakan setiap pemain pastinya harus terus melakukan evaluasi atas performanya. Tujuannya agar mereka tampil lebih baik dan kontribusinya bisa dirasakan Timnas Indonesia. Akan tetapi, ini menjadi catatan untuk Egi, juga pemain yang lainnya. Jadi, semuanya akan kami lihat kembali di kompetisi, ujar Nova. Nova memastikan skuad Timnas Indonesia saat ini masih berpeluang ada sejumlah perubahan pemain. Pasalnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, yang akan menentukan pemain untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain yang akan dipanggil adalah pemain yang sesuai keinginan Coach Shin, jelas Nova Arianto. Ya, performa Witan, Egi, dan Pratama Arhan jadi sorotan saat Timnas Indonesia jumpa Brunei Darussalam dalam dua leg putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Beruntung, kala ketiganya tak tampil maksimal, Timnas Indonesia tetap bisa meraih kemenangan. Laga leg I kontra Brunei Darussalam yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, berakhir dengan skor 6-0. Begitu juga pada laga leg 2, Timnas Indonesia menang 6-0. Alhasil, Timnas Indonesia lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Squad Garuda pun tergabung di grup F pada putaran kedua bersama Filipina, Vietnam, dan Irak. Selain dari utu Timnas Indonesia memang baru menyelesaikan pertandingan melawan Brunei Darussalam dalam dua leg putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, dalam pertandingan tersebut beberapa pemain memang mendapat sorotan dari netizen. Seperti Pratama Arhan hingga Egi Maulana Fikri dinilai mengalami penurunan performa. Bahkan mereka dinilai tampil kurang maksimal dalam dua pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 12 dan 17 Oktober lalu. Squad Garuda memang menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Dalam laga leg kedua, Egi Maulana sebenarnya sudah mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam. Akan tetapi, pemain Dewa United ini masih mendapat banyak kritikan dan dinilai kurang memberi kontribusi pada tim. Kritikan diberikan ke Egi karena dia kerap kehilangan bola yang bikin Brunei Darussalam bisa melancarkan serangan balik. Terima kasih telah menonton!